selamat menikmati 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 Sabutan-sabutan Yang pertama dari koordinator KBIH RSI Aisyah Malam Sabutan kedua dari ketua KBIH RSI Aisyah Malam Kemudian setelah itu Sabutan dari Bapak Direktur Masyarakat Islam Aisyah Malam Yang sekaligus akan berkenan Membuka pelaksanaan Manasih Haji Masyarakat Islam Aisyah Malam 1431 Hijriah Atau 2010 Masehi Kemudian setelah itu pada kesempatan yang berbahagia ini Akhirnya kami perkenalkan Jemaah tertua dan termuda Baik Haji Rikuler maupun Haji Khusus Juga perkenalan pengurus dan pemimpin Dari KBIH RSI Aisyah Malam Maupun dari PT 3 Tanya Utama Atau ONH Khusus Para pemimpin baik dari ONH Rikuler maupun ONH Khusus Nanti akan kami perkenalkan pulang Kemudian setelah itu kita ingatkan bersama Pengarahan dari Bapak Kepala Tantor Kementerian Agama Kota Malam Yang akan menyampaikan tentang Kebijaksanaan Pemerintah Masalah Haji Acara ditutup dengan doa syukur Kedilaf Allah SWT Kemudian setelah itu Kita masukin Materi Manasib Yaitu tentang Kedilaf Ibadah Haji Oleh Bapak Kepala Tantor Kepala Tantor Kepala Tantor Kepala Tantor Kepala Tantor Kepala Tantor Kepala Tidak Tidak pula mengikuti acara materi pertama Demikian Bapak Ibu sekalian yang akan hormati Rakyat acara pada pembukaan Manasih Haji Rumah Sakit Keselamai Siap Malam 14.31 Hijriah Baik OEH, baik oleh maupun OEH khusus Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Basmallah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya akan dikembangkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Mustafa Dengan salit dilawak oleh Ibu Maulidah Hani'ah Membacakan surat Al-Bakoroh ayat 197-202 Dari Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah. 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 Barang siapa mengerjakan haji dalam bulan itu Maka janganlah ia berbuat rahas Berbuat maksian dan berbantah-bantahan dalam ibadah haji Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya Berbegalah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa Dan bertakwalah kepadamu, wahai orang-orang yang berakau sehat Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan Maka apabila kamu bertolak dari Arofa Maka bersikirlah kepada Allah di masyarakat haram Dan bersikirlah kamu kepadanya Sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu Sekalipun sebelumnya Kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Atau dari Arofa Dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penganggung Nungi maha penyayang Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji Maka bersikirlah kepada Allah Sebagaimana kamu menyebut dengan mudut nenek moyang kamu Bahkan bersikirlah lebih dari itu Maka diantara manusia ada yang berdoa Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan di dunia Maka dia di akhirat Tidak memperoleh bagian apapun Dan diantara mereka ada yang berdoa Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan dunia Dan kebaikan di akhirat Dan lindungilah kami Dari asap neraka Mereka itulah yang memperoleh bagian Dari apa yang telah mereka kerjakan Dan Allah sangat cepat berhitungannya Maha benar Allah dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah Saya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Searimin Adil Dan Orangel Tuhan Yang Bapak Kempala Kantor Kementerian Agama Kota Malam Yang 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 Bapak Wakanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malam Yang terhormat Ibu-Ibu Peminan Daerah Aisyah Kota dan Kabupaten Malang Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang Yang terhormat Bapak Ibu Pemateri pada Manasik Haji Rumah Sakit Islam Aisyah Malang tahun 2010 atau 1431 Yang saya hormati dan Bapak Ibu Jamaah Cawad Haji yang dimudiakan oleh Allah Manalah kita pajatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena rahmat dan ikhmatnya lah Pada hari ini kita dengan keberadaan sehat dan rakyat Dalam keadaan iman dan Islam bisa hadir di tempat yang syukur barakah ini Untuk suatu acara pembukaan Manasik Haji Manasik Haji pada hari ini Bapak Ibu yang kami hormati Diselenggarakan oleh KBIH RSI Aisyah Malang Bersama dengan PT 3 Cahaya Utama Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Perlu saya laporkan disini selaku koordinator Manasik Haji Dan juga mewakili dari PT 3 Cahaya Utama Bahwa pelaksanaan Manasik Haji akan dimulai pada hari ini Jadi setelah acara pembukaan kita mulai bersama-sama mengikuti materi Yang diawali mulai nanti insya Allah Bapak Manamitris Jadi acara pembukaan langsung nanti ada materi Manasik Dan acara Manasik Haji ini akan berlangsung terus setiap hari Sabtu dan Minggu Sampai dengan tanggal 1 Agustus Dan selama ini akan ada sejumlah 16 kali tatap buka Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya Acara Manasik Haji ini telah didahului dengan acara Pramanasik Yang telah berlangsung sebelumnya selama 3 bulan Dimana pada acara Pramanasik telah diberikan berbagai materi dan pelatihan Yang bukan merupakan Manasik Haji Tetapi berupa pelatihan atau matip baca Al-Quran Tentang ibadah sholat Tentang akidah akwat Tentang zakat Tentang bahasa Arab Kemudian juga latihan doa-doa Baik doa-doa harian atau doa-doa yang ada hubungannya dengan Manasik Haji Itu semua telah mengawali acara kita pada hari ini Dan seterusnya adalah acara Manasik Haji Sedangkan acara Manasik Haji sendiri ini Yang tadi saya sebutkan sampai 16 kali Materi yang tadi sampaikan Utamanya adalah materi tuntunan Ibadah Haji Tentang badilah Haji Tentang hal-hal yang terlarang dalam Haji Tentang kesehatan Haji Kemudian Tentang masalah kewanitaan Ya dalam hal ini sangat penting sekali untuk Ibu Kemudian tidak kalah pentingnya Kita juga akan memberikan tentang traveling Ya yang mana akan menghadarkan Ibu Bagaimana sih perjalanan di sana Dan tidak kalah pentingnya Juga ada acara Yang setiap minggu pagi disengarakan adalah Tentang kebukaran dan senang Ya di mana kebukaran ini Nantinya akan ada tes kebukaran Untuk mengukur kebukaran Ibu-Ibu Sampai di mana dan bagaimana nanti lanjutkan Dan melatih dirinya Akan ada di melatih itu Mudah-mudahan Ini semua Akan bermanfaat bagi Ibu-Ibu Dan Bapak-Bapak Jaman Haji Acara manasik akan ditutup Dengan praktek manasik di lapangan Jadi praktek manasik di lapangan ini Akan dilakukan dengan menggunakan E-ROM Sebuah Jadi tidak Bukan Bukan Kurang-kurang Tapi memang kita lakukan yang sebenarnya Walaupun itu praktek di sini Dan kita juga membuat Alat peraga Walaupun tidak persis Kita buatkan semacam kabah Kita buatkan Tempat untuk lepar cimro Juga disediakan kerikir Kerikirnya sebuah Bapak-Ibu Bukan dibuarkan Jadi kerikir sebuah Jadi Bapak-Ibu bisa nanti Pada praktek ini Kemudian kita lakukan Sesuai Yang kita ikuti Selama manasik Mudah-mudahan Juga akan sangat bermanfaat Untuk acara Kekiatan manasik ini Untuk jamaah haji yang reguler Diselenggarakan di tempat sini Di Aula Wakti 3 RSI Asia Malang Sedangkan untuk haji khusus Diselenggarakan insya Allah Di Hotel Perni Waktunya sama ya Jadi waktunya adalah Sabtu dan Minggu Bapak-Ibu hadirin yang Kami hormati Sedangkan peserta Yang mengikuti Manasik Dan perjalanan Setelah rombongan haji Untuk haji yang reguler Jumlah semuanya adalah 163 Jamaah Yang terdiri dari 90 ibu-ibu Dan 73 Bapak Jadi lebih banyak Ibunya Ya 90 ibu-ibu Dan 73 Jumlah semuanya adalah 163 Ya Sebenarnya yang terkata disitu Dan ini Yang tertua adalah 80 tahun Sedangkan yang terkata 33 tahun Untuk jaman haji khusus Ini ibu-ibunya Juga lebih banyak 41 Haji khusus Dari jumlah ini Ada 13 Jamaah Yang tidak Mengikuti rombongan Haji mengikuti Manasik saja Karena apa? Karena biaya-biaya ini Kemungkinan berangkat Dari kota lain Atau berangkat bersama Rombongan lain Jadi Memang Memungkinkan Kekita ini Haji mengikuti Manasik saja Tapi perlu Kami informasikan Bahwasannya Walaupun kita Mulai Manasik pada hari ini Bukan berarti Pendaftaran Untuk Manasik Haji ditutup Ya Kami masih terbuka Kalau misalnya Ada Keluarga Dari bapak ibu Sama saudara Atau Kerabat yang lain Atau kenal Yang kira-kira Akan berdapat Haji Tetapi Belum Dapatkan Tepat Kami Masih Terbuka Silahkan Kedahkan Di Kantor Manasik Haji Dan Perubah kita juga Bahwasannya Manasik ini Juga Diikuti Oleh Jamaah Haji Yang bukan Hanya berangkat Tahun ini Tapi Juga Yang terdaftar Di kami Itu Sampai tahun 2017 Sudah Tercapai 365 Merah Mendaftar Ya Mendaftar Sudah Sudah Apa ya Macam-macam Mati Masih Insya Allah Ikut Rombongan Haji Disini Ya Itu Karena Memang Haji Khusus yang Reguler Ini Untuk Pendaftaran Tahun Ini Bisanya Untuk Tahun 2017 Jadi Nantrinya Sudah Tujuh Tahun Ya Alhamdulillah Bapak Ibu Daudan Insya Allah Bisa Berangkat Tahun ini Ya Dengan Segala Rencanaan Dan Perjuangan Yang Sebelumnya Dilakukan Kemudian Bapak Ibu Yang Kami Hormati Dari Seluruh Bapak Ibu Jama' Haji Yang Sudah Tergabung Baik Pada KPIH RSB Ataupun Tergabung Sebagai Haji Khususus Di PT BK Jaya Utama Kami Selangku Pimpinan Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Kepercayaan Bapak Ibu Untuk Bergabung Bersama Kami Untuk Belajar Manasih Bersama Kami Mudah-mudahan Kami dapat Melayani Bapak Ibu Dengan Sebaik-baiknya Dan Mudah-mudahan Apa yang kami Berangkat Bisa Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Semuanya Sehingga Pada Akhirnya Bapak Ibu Terima kasih Pula Yang tidak terhunggu Kepada seluruh Karyawan KBH RSI Aisyah Malang Karyawan Bt3 Cahaya Utama Dan juga Karyawan-karyawan RSI Aisyah Malang Yang juga Bersedia Membantu Dalam Perlaksanaan Manasih Haji Ini Ini Sebenarnya Kami Ucapkan Terima kasih Karena Tanpa Kerja Keras Kita Bersama Tidak Mungkin Manasih Gaji Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Terima kasih Pula Kepada Para Sponsor Yang Telah Membantu Kita Antara Lain Bang Mandiri Sariah Dan Bang Mandiri Wahid Masih Atas Bantuannya Mungkin Lebih Peringatkan Kita Dalam Pelaksanaan Manasih Haji Dan Pada Kesempatan Ini Pula Sebagai Akhir Kata Saya Maaf Sebesar-besarnya Bila Dalam Penyelenggaraan Manasih Haji Ada Kekurangan Ada Kesalahan Dari Kami Mohon Bapak Ibu Jika Ada Saran Dan Kritik Langsung Disampaikan Kepada Kami Atau Ditulis Pada Angket Yang Selalu Disebarkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Jadi Jangan Mohon Kalau Ada Kekurangan Kesalahan Kami Jangan Disampaikan Keluar Tapi Sampaikan Kepada Kami Insyaallah Itu Akan Menjadi Informasi Bagi Kami Dan Akan Menjadi Perbaikan Di Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Silahit Tepit Baginda Wassalamualaikum Wabarakatuh Pembarukan Pembaru Para Adil Keputih Khususnya Para Jawa Calon Haji Yang Berbahagia Seluruh Pengurus BDA BDM Pak Direktur Ketua Ketua Berhasil Dan Khususnya Keputih Kementerian Agama Ketua Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rahmatullahi Wabarakatuh 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 Assalamualaikum Wabarakatuh 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 Pagi hari ini Kita semua Menteri Sikur Karyat Wabarakatuh 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 Seperti kita semua, biarkan dari rumah masing-masing yang para jamaah, bahwa hari ini kita mulai marasik haji. Sudah sampaikan tadi bahwa marasik haji ini merupakan rakyat upaya pembinaan kepada seluruh jamaah dengan harapan perasaan berhaji para jamaah menjadi peserta haji yang mandiri. Semua program yang dilaksanakan adalah bagaimana memiliki pemahaman yang sebesar-besarnya diperima oleh seluruh jamaah, sehingga jamaah paham betul apa yang boleh dilakukan, apa yang dianjurkan dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan begitu, mengapa para jamaah nanti mendasarkan semua perbuatannya di Bukana Suci adalah berdasarkan dengan Quran dan Sunnah yang telah diwariskan kepada kita. Untuk penjamaah hari ini tidak mudah, belum upaya sesungguh, belum program yang tersungguh, perencanaan, dan berevolasi. Maka pada inkolasi yang pertama pada saat perencanaan, para marasik bisa didapatkan semua jamaah yang menyatakan perlu, dilanjutkan, dan ilah yang manfaatnya. Agar tapi kita sadari, tidak semua jamaah bisa hadir pada saat para marasik. Kami mengharapkan tidak usah malu-malu, tolong sempatkan waktu, kita akan menambah tersegiri. Bagi orang-orang atau jamaah yang tidak sempat, mengikuti rahmat kasih. Tapi yang sudah, mohon ditularkan kepada teman-teman kayak yang lain. Setiap usaha yang kita sampaikan kepada teman-teman yang belum mengerti, itu akan mudah-mudahan mahala yang berlipat kata, tanpa mengurangi mahala orang yang belakang itu sendiri. Demikianlah kemurahan Allah. Karena Allah itu mengharapkan kita semua kembali ke surga jantar petani. Maka dibukalah segala kesempatan seperti itu, jika kita memanfaatkan atau kita abekan. Bapak-Ibu sekarang ini menerbadi, pada kata-kata marasik ini yang akan berjelas selama 10 hari kekuasa, maka kami harapkan masalah kemurahan yang dibahas nantinya betul-betul dibahami. Andai kata ada yang belum, dicatat saja, nanti kita masih ada kegiatan yang namanya pasca marasik. Yaitu pada saat kita solat, solat parawek bersama. Saya yakin dengan semua penggiatan itu, dan dengan ketentukan hati kita untuk menerima ilmu, Allah akan memudahkan kita mendapatkan atur yang benar, yang dalam tempat sini. Tentu sekalian, itulah mampu yang kami, keberadaan kesempatan dan jiwa yang sangat sulit, bagi antri yang banyak dan sangat maka, dan tentu kita semua bisa melaksanakan dengan baik, maka dengan niatan belajar sebelum manasih yang baik ini, akan benar-benar kita semua bersama jamaah, menjadi haji yang memperlukan. Apabila di dalam perlaksanaan, kita terjadi selama ini, ada hal-hal yang mungkin dirasakan buruk. Dan saya yakin pasti ada, kita simpat seputar, hanya Allah semata, kita hanya mencoba menegati kesalahan. Sejauh barang itu bisa tercapai, maka kritik saran, dikutuklah yang kami perlukan, karena setiap saat, setiap waktu, kita akan mencoba memperbaiki apa-apa yang dirasakan masih kurang. Bukan dengan demikian, ada komunikasi antara kita, dan tentu sekalian menjadi sebuah jamaah yang sulit, jamaah yang saling dan untuk membantu, bukan orang-orang hati yang ikhwis, surga di sekat ruas, kalau kita mau masuk sendiri, luas seperti, maka kita ajak semua teman-teman untuk masuk surga bersama-sama, dengan jelas salingan, untuk di atas kita. Mudah-mudahan, itu sekalian, nantinya berlanjir dengan mudah-mudahan, tempat kesehatan, dan pulang, terangkan dengan selamat, dan pulang dengan selamat, dan menjadi haji yang memperlukan. Dan yang berasal-mudahan dari 10 ujah yang telah berkonstruksi untuk masalah jualan ini, kami terima kasih, ada waspada-waspada yang akan membalas nama-nama saya dengan mahal yang terlibat kata. Hari ini kita masuk di bulan rajab, melalui yang dikukulia, maka mahilannya antara kita, bisa mempunyai puasa rajab, walaupun hanya sehari. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.